Kita kembali memantau hilal, pabersa di Kupang, cuaca hujan dan mendung menyebabkan hilal tidak terlihat di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ketinggian hilal berada pada 0,36 derajat dan tidak dapat terpantau. Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan Stasiun Geofisika Kupang menggelar Rukyatun Hilal atau Pengamatan Hilal untuk penentukan awal bulan Ramadan 1445 Hijriah. Pantauan hilal, rencananya akan dilakukan di rooftop kantor BMKG Kupang. Namun karena cuaca buruk, pemantauan gunakan teropong tidak dapat dilakukan. Berdasarkan hasil perhitungan hilal Stasiun Geofisika Kupang, waktu konjungsi pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan waktu terbenam matahari pada pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara itu ketinggian hilal berada pada 0,369 derajat dan tidak dapat terpantau. Kemudian berdasarkan perhitungan dari BMKG, kondisi tinggi hilal itu masih di bawah satu kemudian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.